Intro Ini acara Pemilihan atau malam final Guta Pora Dimana Pemprov BKI melaksanakan program Untuk memilih guta-guta Pemuda dan olahraga Di KJK Dimana nanti tugasnya mereka adalah Mempromosikan Untuk mensosialisasikan Informasikan Semua program-program Di bidang kepemudaan dan olahraga Bidang kemungkinan Yang mereka juga nanti Akan ditugaskan untuk kegiatan Keputusan di bidang lain Alhamdulillah kegiatan ini juga Disupport oleh Kementerian Pemuda dan olahraga Insya Allah program ini Bisa dikumpularkan Untuk bisa dilaksanakan Di profisi-profisi lain Sehingga nantinya Kita mempunyai Ya juta-juta pemuda dan olahraga Yang bisa Ya meningkatkan Kualitas pemuda-pemuda Di Indonesia Dan ikut juga memberikan kontribusi Untuk meningkatkan prestasi-prestasi atlet olahraga Di Indonesia Untuk menilai Yang pasti Yang pasti para pemenangnya Akan kita lakukan Semua kegiatan-kegiatan Di bidang kepemudaan dan olahraga Seperti dalam waktu dekat Nanti akan kita libatkan Dalam kegiatan Bikon, Aceh dan Medan Juga kegiatan-kegiatan olahraga Kepemudaan seperti Pemudaan Dan kegiatan-kegiatan yang lain Seperti Jakarta Rami Festival Triathlon Dan kegiatan-kegiatan olahraga Baik itu Berskala Daerah Nasional maupun internasional Tugas mereka seperti apa? Tugas mereka mempromosikan Atau mempabrikasikan juga? Ya ikut membantu kami Membantu kita Mempromosikan Atau mempabrikasikan Sebagai influencer-influencer Juga nanti Mereka juga membantu kita Untuk menjadi Entrepreneur-influencer Yang dibilang Sport Cruiser Sport Industry Sehingga olahraga Yang dilaksanakan Di DKI Jakarta Tidak hanya Bisa menghasilkan Prestasi-prestasi olahraga Tapi juga bisa Meningkatkan Perekonomian Baik yang ada di daerah Atau DKI Jakarta Maupun di Tingkat Nasional Untuk sasarannya Untuk millennial kah? Atau untuk semuanya? Ya Sasarannya, sasarannya Oh kalau untuk sasarannya Keseluruhan Ya baik itu millennial Pokoknya Yang cinta olahraga Yang peduli terhadap Kepemudaan Kita akan sasar Ada lagi yang harus ke depannya Ada acara seperti ini? Apa? Akan ada lagi Insya Allah kegiatan ini Akan menjadi kegiatan Dikti Tiap program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinci DKI Jakarta Dan insya Allah ke depan Ya dengan Melaksananya Yang pertama kali Insya Allah ke depan Nanti banyak sekali Pemuda-pemuda DKI Jakarta Yang mau ikut Beraklisipasi Untuk kegiatan Pemilihan DKI Jakarta Tahun 2025 Tahun-tahun Untuk ukuran pendidikan Sama umur Berapa sih Pak? Boleh tahu Nanti kalau mereka Mungkin daftar Misalnya tahun depan Dari umur 17 Sampai umur 28 tahun Bahasa asing Minimal bahasa Inggris Dua poin lagi Adalah bahasa asing lain Yang kenapa Tugas fungsi Sebagai ditopor agar Tidak hanya Menamani Para pejabat DKI Jakarta Namun Menjadi pejabatannya Official Untuk para atlet Untuk bertanding Terutama Mewakil dari DKI Jakarta Apalagi Pengalaman yang nasional Artinya adalah Ketika ada Demogesional Untuk bisa berbahasa Itu yang menjadi Penjebatan Superbabel Selanjutnya Pendidikan minimal S1 Jadi tadi banyak Ada yang suka S2 Juga Karena kan dari Kriteria umur Ada yang 17 Sebenarnya ada yang dari SMA Juga ya Dari 17 Sampai 28 Jadi minimah dari SMA S1 Sampai S1 S9 Bahkan S3 Belum ada Berumdaan Di tahun depan 2005 Talentan-talentan Pemudapun di Jakarta Lebih bagus lagi Dan lebih hebat lagi Terima kasih Selamat menikmati